terus klik kanan google chrome pilih more terus open file location sekarang tekan tombol logo window plus R terus ketik cell titik 2 startup ok terus klik kanan google chrome kita copy masuk ke folder startup klik kanan paste klik kanan google chrome terus pilih properties terus ketik start fullscreen seperti di non-patch nah ini setelah tanda petik spasi pasti di situ terus masuk ke drive c folder xmpp copy file bapak c start sama mysql start copy terus masuk ke folder startup klik kanan pasti shortcut kalau sudah keluarin saja foldernya masuk ke google chrome pilih menu terus setting terus pilih on startup nah ini pilih open specific page terus add new page masukkan alamat localhost jammasjid slash front add untuk melakukan testing silahkan restart komputernya atau laptopnya selamat menikmati